Lagi hujan, kebetulan lagi hujan, terus kayak nyanyi kisah kasih di sekolah kayak, wow, ternyata udah lama banget akan meninggalkan sekolah, gitu. Kangen juga. Lagi, Kang. Oke, bentar. Oke, kalian, pokoknya ya, pokoknya masa SMA, terutama SMA ya, SMA itu adalah masa-masa paling indah. Sumpah beneran, itu mah. Sumpah beneran, gak bohong. Beneran. Gak bohong. Gak bohong, SMA itu adalah masa-masa paling menyenangkan, paling indah. Bener-bener kayak, kalian tuh ngumpul gitu kayak, ya kisah cinta, kisah persahabatan, ada di sana semua kayak, nakal-nakalnya. Pokoknya sama guru dan sebagainya itu rame banget sih. Pokoknya kalian akan sangat merindukan itu. Bener-bener akan kangen. Dan hal yang paling terburuk dari itu adalah apa coba? Kalian tidak bisa mengulangnya. Itu sih, yang paling ini sih. Sumpah. Maksudnya kan kalau kalian, dulu mungkin kalau pas sekolah kayaknya kayak, ah, pengen cepat lulus, pengen cepat ini udah capek, pengen lulus sekolah, pengen lulus sekolah, SMA cepat-cepat. Tapi sumpah beneran ya, nanti kalian akan merindukannya. Bener-bener sumpah. Tapi nanti pas di kuliahan, kalian lulus kuliah, nanti kalian balik lagi. Kangen sama teman-teman kuliah juga. Kalian sama masa-masa kuliah. Pokoknya kalian, karena kalian udah lulus ya, dan besok mau kuliah, kalian pokoknya nikmati detik-detik setiap detik dari kalian kuliah besok ya. Jangan sampai terulang lagi penyesalan-penyesalan kalian yang tidak kalian laksanakan di SMA. Kayak gitu. Oke. Mau nyanyi lagu apa lagi? Satu lagi. Lah, hilang siapa tadi, Fira. Satu lagi apa? Mau nyanyi apa? Apa? Nyanyi apa? Kalau Akang tadi, di samping tuh nyanyi lagunya ini. Apa? Lagunya CGR, Koboy Junior yang terhebat. Yang semangat itu. Kalian mau nyanyi lagu apa? Yang lain. Apa? Yang bucin-bucin lagi. Krisha, Cintaku. Cintaku tuh yang mana? Ya, gimana sih? Ya, gimana, Kori? Ayo, contohin. Cinta. Bukannya itu ya? Cinta. Bukannya yang itu ya? Akan kumarikan magi hatimu. Bukannya yang itu ya? Udah sejati, Kang. Udah sejati. Kemarin udah eh. Bocon eh. Yang lain lah. Ini aja lagunya Judika. Kalian tau gak sih? Yang pas di Idol bikin BCL nangis. Apa sih? Koliatan. Nah, itu judulnya apa sih? Apa ya? Bukan. Judulnya kajakan. Oh, tak akan mungkin bersatu ya? Apa sih? Tak akan apa sih? Kita dan Kenangan dah, Kang? Eh, bukan. Bukan yang itu. Yang mana? Yang bikin BCL nangis, semua kita dan Kenangan. Eh, yang Fira, eh, bukan. Yang ini loh. Yang apa? Yang Judika. Lagunya Judika kok. Ada. Ada. Yang kita tak mungkin lagi untuk bersama. Yang dalam ini tak memisahkan kita. Itu loh. Tidak tahu ya? Ah, ya sudah lah. Tahu. Tidak tahu. Yaudah deh, kita cari yang. Kita sampai 4.15 deh. Masih ada 5 menit lagi. Mau? Ah, yuk. Lagu apa? Lagu apa? Ya, Bas. Gimana, Kang? Gimana, Kang? Yang kalian tahu juga lah. Biar kita rame lah. Apa? Lifa? Apa, Fah? Kemarin, kemarin. Kemarin? Gak tahu. Gak tahu, Gana, Kang. Kok galau itu mah? Ya, galau. Zabzambi, datang lagunya galau-galau dulu. Apa ya? Apa ya? Lagunya siapa sih ya? Kahitna. Kahitna yang apa? Kata lagu Dilan. Lagu Dilan apaan? Gak tahu aku. Kahitna apa? Kahitna yang kalian tahu apa? Atau Kahitna Yovie and Uno juga boleh? Lagu apa yang paling kalian tahu? Yovie and Uno yang itu, Kang. Apa sih? Galau. Gaukah hatiku galau? Lagu, lagu Dilan was, Kang. Apa? Apa, lagu apa? Lagu yang mempersuntingmu. Apa sih, Kang? Apa? Lagu yang mempersuntingmu, apa sih? Oh, Janji Suci. Eh, terserah kita. Eh, bentar. Akang selama ini belum pernah nyanyi lagunya Ungu. Lagu Ungu yang kalian tahu, Pak? Iya, Kang. Cinta dalam hati tahu gak? Cinta dalam hati. Iya, Kang. Itu, Kang. Mantep. Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Iya, iya. Mau? Tahu gak? Tahu kan? Tahu kan? Tahu, Kang. Tahu. Tahu, Kang. Soalnya, Kang. Sumpah, Kang. Kang kan. Apa? Ungu Clickers. Tapi, belum pernah nyanyi lagu, apa? Lagu ungu di sini. Tendinya mau bilang ungu. Akang, soalnya lagu-lagu ungu. Soalnya, insya Allah tahu lah. Yuk, kita nyanyi. Aduh, jomboh. Udah sangat pas banget. Hujan-hujan bener. Terbaik lah. Terbaik lah. Mengagumi, tanpa dicintai. Tak melupakan bagiku. Pasal kau pun bahagia. Dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Terlalu mengepundang perasaan itu. Menunggu hatimu. Menyambut diriku. Tak mengapa bagiku. Cintamu pun adalah bahagia untukku. Bahagia untukku. go, jgirvaram. Pu. Ku ingat kau tahu. Diriku di sini, menghentikan dirimu. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku Memerahkan rasa yang kau tak balik untuk selamanya Dan izinkan aku membentukmu sekali ini saja Untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja Terima kasih telah menonton! 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 Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong tulis di... Sudah muncul belum share screen ya? Belum? Oke, yuk kalian coba buka paket 1 kuantitatif Terus kalian cek soal mana yang mau kita bahas Soal mana yang kalian belum paham? Nanti kalian tulis yang mau dibahas di chat saja Biar akan gampang nge-trace-nya Silahkan Nomor berapa? Silahkan Nomor berapa? Nomor berapa? Oke, ini Nomor 20 Waduh, Azizah nomor 20 langsung Bolehlah yuk Kita bahas nomor 20 Sambil kita bahas nomor 20 Kalian bisa cari-cari juga ya Nanti nomor berapa selanjutnya akan kita bahas Oke, nomor 20 ada yang segitiga seperti ini Oke Mama Oke Di sini dia bilang Aduh, kenapa sih? Tentukan luas segitiga ABC Aduh, bentar-bentar Panah ini ya Oke Tentukan luas segitiga ABC Jadi kita di sini suruh menentukan luasnya berapa Kayak gitu Nah, di sini kita udah punya segitiga ABC Dengan sisi AB-nya kita belum tahu BC-nya 5 Dan AC-nya adalah 8 Kutuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut Oke, di sini kita punya 2 pernyataan Yang pertama AB-nya sama dengan 10 Dan sudut C-nya sama dengan 60 Kalau kalian dapat soal seperti ini Kalian tetap harus coba ya Dicoba masing-masing pernyataan yang diketahui Kayak gitu Oke, berarti kita coba dulu untuk pernyataan yang pertama Di sini dia bilang bahwa AB itu sama dengan 10 cm AB itu yang sebelah sini Ini 10 cm Menurut kalian Setelah 3 sisinya sudah diketahui Bisa nggak menentukan luasnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau 3 sisinya diketahui Suruh menentukan luasnya Bisa nggak? Bisa Bisa Bener ya Nah, di sini jawabannya bisa Jadi gini Kalau misalkan kalian punya sebuah segitiga Terus ketiga sisinya sudah diketahui Misalkan ABC Untuk menentukan luasnya Kalian bisa pakai rumus yang ini Luas segitiga sembarang Yaitu akar S Dikali S-A Dikali S-B Dan dikali S-C Kayak gitu Nah, S itu apa? S itu bisa kita dapat dari Setengah dikali keliling Segitiganya Kayak gitu Jadi, di sini kalian nggak perlu ngitung ya Cuma tahu aja Oh, kalau diketahui 3 sisinya Oh, berarti cukup untuk menentukan Luasnya Berarti pakai pernyataan satu saja Cukup Kayak gitu Nah, setelah udah tahu satunya cukup Kita cek juga yang keduanya Yang kedua Di sini dia bilang Bahwa sudut C-nya adalah 60 Sudut C itu ada yang di sini nih Menurut kalian Bisa nggak menentukan Luas lingkaran Kalau diketahui sudutnya 60 doang? Nggak Nggak Yang lain ada nggak? Bisa nggak menurut kalian? Nggak Nah, di sini Yang benar adalah bisa Jadi kayak gini Kalau misalkan kita punya segitiga Terus diketahui dua sisi Yang mengapit suatu sudut Misalkan sini sudutnya adalah sudut alfa Kita bisa langsung cari Luasnya Pakai aturan sin Luasnya Yaitu adalah Setengah Dikali Sisi yang mengapit Dikali Sama Sin alfanya Kayak gitu Ini adalah luas segitiga Untuk Pakai aturan sin Kayak gitu Nah, berarti dari sini Menggunakan pernyataan dua saja Cukup Berarti Jawabannya apa? Kalau satu saja cukup Atau dua saja cukup A, B, C, D, E Apa? Coba opsinya Apa? A, B, C, D, E B, bukan, Kang Bukan Yang apa? Bukan B ya Tapi D D D itu adalah Satu saja cukup Atau dua saja cukup Kayak gitu Kalau yang Kalau yang Ingat ya Kalau A itu Satu saja cukup Tapi dua tidak cukup Kalau B itu Dua saja cukup Satu tidak cukup Kalau C Dua bersama-sama cukup Kalau yang D Satu saja cukup Dua saja cukup Tapi kalau yang E Dua-duanya tidak cukup Oke Setelah nomor dua puluh Nomor berapa lagi? Itu Kang yang sebelahnya Oke sebelahnya sekalian Boleh kita bahas Sama ya Di sini kita punya Persamaan Yaitu adalah Dua X Dikurangi Y Ditambah lima Z Sama dengan Dua puluh Tiga Putuskan Apakah Terus ditanyakan nilai Z Berapakah nilai Z Kayak gitu Putuskan Apakah pernyataan satu Dan dua berikut Cukup untuk menjawab Pertanyaan tersebut Oke kita sama ya Kayak sampingnya Kita coba semuanya Oke Pernyataan pertama Di sini kita punya X sama dengan Dua Caranya gimana? Kalau kita sudah dapat X sama dengan dua Caranya gimana? Bautnya riset Di Di Substituti Tinggal dimasukin X yang di sini Diganti sama Dua Berarti jadinya adalah Tinggal Dua dikali dua adalah Empat Dikurangi Y Ditambah lima Z Sama dengan Dua puluh Tiga Terus di sini Empatnya Akan pindah ke kanan Berarti minus ya Berarti kita dapat Y Minus Y Ditambah lima Z Sama dengan Sembilan Belas Oke Dari sini kita bisa dapat Nilai Z nya enggak? Bisa Gimana? Enggak Enggak bisa Karena di sini Ada Y nya nih Y nya kita belum tahu Nilainya berapa Berarti untuk pakai Pernyataan satu saja Tidak cukup Bentar Bentar Baterainya habis Oke Untuk pernyataan satu saja Tidak cukup Sekarang kita cek Kalau pernyataan dua saja Oke Dua saja Pernyataan dua Di sini kita punya Enam X Dikurangi Tiga Y Sama dengan Sembilan Oke di sini Kalau kalian lihat Dua X Dua X dikurangi Y Bisa enggak kita rubah Jadi enam X Minus tiga Y Bisa enggak? Bisa Dikali sama Tiga Tiga Berarti ini dikali tiga ya Semuanya dikali tiga Kali tiga Berarti jadinya adalah Enam X Dikurangi tiga Y Ditambah lima belas Sama dengan Seratus lima belas Di sini untuk menghilangkan X sama Y nya diapain? Tambah atau kurang? Tambah Dikurang Dikurang ya Karena kan ini tandanya sama Ini enam nya sama-sama positif Ini tinggalnya sama-sama negatif Berarti dikurang Nah di sini udah hilang semuanya Tinggal Tori ini ada Z nya Berarti tinggal minus 15 Z Sama dengan Bla 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 Kayak gitu Nah dari sini nanti kita dapat nilai Z nya Berarti Karena nomor dua Saja Bisa mendapatkan Z Berarti nomor dua saja cukup Berarti optionnya apa? A, B, C, D, E B Benar Dua saja cukup Tapi satu tidak cukup Oke Ada nomor lain? Nomor enam kan? Nomor enam Boleh nomor enam Nomor enam ini kan pernah kita bahas Beberapa kali kan yang ini? Oke Bentar Dari angka-angka dua, tiga, lima Akan dibentuk ribuan Ribuan itu ada berapa digit? Tiga Empat Empat Ada empat digit Kalau tiga digit itu ratusan namanya Kayak gitu Nah yaudah Nah disini ada syarat Hanya angka lima Yang muncul dua Kali Berarti karena limanya muncul dua kali Berarti kita seolah-olah punya dua angka lima Berarti kumpulan angka kita punya adalah Dua Tiga Lima Lima Kayak gitu Nah disini Kita susun Tapi hati-hati Karena disini ada unsur yang sama Berarti banyak susunannya kita bisa dapatkan pakai rumus apa? Permutasi unsur sama Iya benar Permutasi unsur sama Berarti caranya gimana permutasi unsur sama? Empat faktorial Empat faktorial Dibagi Dua faktorial Dua faktorial Benar Empat ini berasal dari banyaknya ini Ini dua Tiga lima lima Ini banyaknya ada Empat Ada empat angka Kayak gitu Terus dua yang di bawah ini Berasal dari Ini unsur yang sama Yaitu angka limanya ada Dua Kayak gitu Oke berarti disini nanti tinggal empat Kali tiga Sama dengan dua Belas Gitu Bang Kalau misalnya ada Apa sih Aturan Lima Itu gak boleh Samping-sampingan Itu jadinya gimana? Oh kalau gak boleh Samping-sampingan? Iya Oke misalkan Bentar Kalau kayak gitu gak boleh Nah kalau gak bisa Samping-sampingan Berarti kita Kan Kalian pernah gak sih Dapet yang Truck 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 Sama bus gitu Pernah kan? Iya pernah Nah pernah kan? Nah disitu kita Cari dulu susunannya Dia gak boleh Bersampingan ya Berarti Gampangannya kita Misalkan aja Berarti susunannya gini Bisa saja Dua Lima Tiga Lima Betul Atau Dua Eh atau Tiga Lima Dua Dua Lima Atau Lima nya kedepanin Lima Dua Tiga Lima Gitu Atau Lima Tiga Dua Lima Atau Lima Tiga Lima Dua Atau Lima Dua Lima Tiga Ada lagi gak? Dua Enggak 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 ada Nah ini susunannya ada berapa? Enam Ada Enam Kayak gitu Ada enam susunan Eh ini langsung ya? Berarti langsung dapet enam dong? Iya Udah langsung gini Berarti ada enam Tapi kalau secara cepatnya bisa gak ya? Bentar Akang-Akang coba Enggak boleh Enggak boleh Bersebelahan Enggak boleh bersebelahan Ada bisa gak ya? Ini mah Akang barusan pakai Di cacah semuanya Ini ya Kang Ya barusan ya? Maafkan Maafkan Bentar Kalau kayak gitu kira-kira gimana ya? Misalkan sini lima Berarti sini gak boleh lima Oh Oke Berarti ini lima Ini satu Ini dua Misalkan deh Angka limanya Oh Oh gak bisa gitu ya Berarti ya Kalau angka limanya satu disana Oke Misalkan deh Misalkan disini angka lima Misalkan angka lima Berarti sini satu ya Angka lima doang Berarti yang disini Harusnya cuma angka dua Sama angka Tiga kan ya? Berarti dua Sini berarti Kalau bisa masuk juga ada Dua Karena masih ada Salah satunya Kayak gitu kan ya? Terus misalkan Limanya Di sebelah Tengah Gitu Ini kok jadi banyak Berarti ada lagi dong Misalkan sini limanya di tengah Oh Kalau limanya di tengah Gak boleh ya? Ya kan? Karena nanti masih sebelahan Nah berarti disitu Kenapa Kang bikinnya tiga sih? Kok Kang bingung sih? Kayaknya lebih enak Dicacah gini deh Ini deh Untuk soal yang barusan ya Kayaknya lebih enak Dicacah gini deh Daripada pakai Kaedah pencacahan Kayak gitu Malah jadi pusing Kayaknya lebih enak Dicacah aja Kalau kayak gitu Zirli Iya Kang Itu teh Kang Tapi limanya tuh Gak apa-apa gitu kan Waktu yang truk sama bus Bisa jadi bus satu Bus dua gitu kan Ini mah Asal misah aja biarin Ya asal misah aja Karena disini kan kita Apa ya Kalau pas truk itu kan Kita gak tau ya Truknya jenisnya yang satu atau dua Kayak gitu Ini kan kebetulan Dua sama tiganya ini kan Bukan jenis yang sama kan Jadi kita bisa langsung Karena itu dipisah karena Busnya ada tiga Truknya ada tiga Nah disini kan limanya Satu Tapi dua sama tiganya ini Bukan Tidak bisa dikelompokkan Kayak gitu Ini lebih enak Dicacah aja Tepat juga Oke Kalian sampingnya ya Ya Kang Di sini Sebuah jam Setiap hari Terlambat 12 menit Jadi disini ada Keterlambatan Keterlambatannya adalah 12 menit per hari Kayak gitu Nah Berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut Untuk sampai atau kembali Pada titik yang sama Menunjukkan waktu benar Jadi misalkan gini Misalkan kita punya Ini jamnya adalah kasusnya Jam digital ya Jam digital Oke disini kita Misalkan angkanya adalah Dia menunjukkan Angka 0700 Kayak gitu Ini tuh benernya Ini pada saat hari Sebelum rusak Kayak gitu 0700 Terus hari-hari selanjutnya Dia jadi telat Telat 12 menit Jadi besok itu Jadi 0712 Terus selanjutnya Jadi 0724 Dan seterusnya Kayak gitu Oke Berarti Kapan Si jam ini Akan menunjukkan 0700 lagi Setelah berapa jam Kebayang gak? Belum kebayang? Belum Oke jadi gini Ini kan Sekarang jam 7 nih 0700 Di jamnya Ini adalah yang benernya Terus Hari selanjutnya Dia telat 12 menit Jadi 0712 Terus Besoknya lagi Telat lagi 12 menit Jadi 0724 Dan seterusnya Telatnya kan naik terus ya Telatnya ya Naik naik terus Nah sekarang Supaya jam itu Kembali ke 0700 Berarti telatnya Harus berapa? Telatnya Harus berapa? Harus berapa? Biar balik lagi Jadi nanti ke 0700 Sejam Kalau sejam Nanti jadi 0800 dong Berapa? Dari 0700 Biar balik lagi Ke 0700 Itu butuh berapa jam? 24 jam Iya bener 24 jam Jadi dia harus Telatnya 24 jam Jadi nanti ke ini loh Ini tuh kalian Tulis-terus Ini 0736 Terus Pokoknya telatnya harus Terakumulasi Jadi 24 jam Akumulasi Keterlambatannya Kayak gitu Nah disini masih dalam jam Kita convert ke menit Berarti harus dikali berapa? 60 60 60 Menit per jam Nah baru Dibagi sama Keterlambatannya Yaitu 12 Menit per hari Kayak gitu Nah disini Menitnya coret sama ini Jamnya coret sama yang jam Ini 12 Sama 24 Kita coret Jadi 2 Berarti Butuh waktu 120 Hari Ini soal cerita Yang lumayan agak Membuat Apa ya Mikir Karena kalian harus Nge-logic dikit lah Kira-kira seperti apa Kayak gitu Oke Nomor berapa lagi? Nomor lagi? Nomor 8 8 Oke Yang corresponding Satu-satu ya? Iya Oke Kalian tahu gak Definisi korespondensi Satu-satu itu apa? Korespondensi Satu-satu itu Adalah Fungsi Yang Baik domain Maupun Kodomainnya Memiliki Tepat Satu pasangan Jadi Baik di X Maupun di Y Tidak boleh ada Yang Double Kayak gitu Baik di X Dan Y Kalau yang Fungsi biasa Itu kan hanya X-nya saja Yang tidak boleh Double Tapi kalau di Korespondensi Satu-satu Baik X Dan Y Nya Kodomain Dan kodomainnya Harus Tepat memiliki Satu pasangan Berarti Tidak boleh ada Yang Double Nah untuk Kasus yang ini Yang ditanyakan Bukan korespondensi Satu-satunya Tapi yang Bukan Kalau gitu Nah kita cari Satu-satunya Untuk Option A A ini Korespondensi Satu-satunya Bukan Yang A Iya Iya Bener Korespondensi Satu-satunya Yang B Korespondensi Satu-satunya Bukan Iya Yang C Yang C Korespondensi Satu-satunya Bukan 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 Karena ini Bukan Berarti jawabannya Adalah yang C Jadi itu ya Korespondensi Satu-satunya Adalah Domain Dan Kodomain Tepat Punya Satu Pasangan Satu Pasangan Gak Boleh Double Di Dua-duanya Kayak Gitu Hati-hati Ya Oke Next Nomor Berapa Lagi Apa Sebelah Sebelah Oke Oke Sebelah Di sini Saya Dan Keempat Teman Saya Berarti Ada Berapa Orang Di sini Lima Berarti di sini N nya Sama dengan Lima Menghadiri Sebuah acara Di sana Disediakan Lima Minuman Yang Mengitari Sebuah Meja Kecil Kita lingkari Kata Mengitari Ada Berapa Cara Saya Dan Keempat Teman Saya Memilih Minuman Tersebut Oke Kalau Ada Kata-kata Mengitari Kalian Langsung Keinget Apa Siklik Iya Bener Permutasi Siklik Bener Banget Pokoknya Kalau ada Kata-kata Mengitari Mengelilingi Itu adalah Permutasi Siklik Rumus Permutasi Siklik Apa N Dikurang Satu N Dikurang Satu Bukan Faktorial Jangan Lupa Faktorialnya Ya Gitu Nah Sekarang Di sini Kita punya N nya Lima Berarti Banyak Susunannya Berapa Tinggal Empat Faktorial Empat Faktorial Ini adalah Empat Dikali Tiga Dikali 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 Satu Hasilnya Adalah Dua Puluh Dua Sepat Kayak Gitu Nomor Berapa Lagi Dua Belas Dua Belas Oke Yang garis Ini Garis Ya Pertidak Samaan Ya Oke Akan Ingetin Dulu Kalau Misalkan Kita punya Persamaan Garis Misalkan Seperti Ini Sini A Sini B Untuk Menentukan Persamaan Garisnya Cara Cepetnya Adalah Kayak Gini Tinggal A Dikali X Jadi Kebalikannya Berarti AX Ditambah BY Sama Dengan A Kali B Gini Ini adalah Cara Cepetnya Kalau kalian Dapat Persamaan Garis Kalau Dapat Gambar Garis Seperti Itu Oke Berarti Disini Persamaan Garisnya Gimana Kalau Untuk Soal Yang Ini Berarti 2X Ditambah 6Y Sama Dengan 12 12 Benar Disini Lebih enak Kita Sederhanakan Dulu Dibagi Sama 2 Jadi Tinggal X Ditambah 3Y Sama Dengan 6 Terus 6 nya Akan Pindah Ke kiri Jadi X Ditambah 3Y Dikurangi 6 Sama Dengan 0 Nah Disini Tinggal Kita Lihat Ini Yang Diarsirkan Bagian Bawahnya Berarti Tanda Pertidak Samanya Gimana Kurang Dari 0 Kayak Gini Nah Disini Kebetulan Gak Ada Di Option Option Tidak Ada Kayaknya Kayaknya Yang membuat Soal Lupa Membagi Dengan 2 Yang 12 Kayak Gitu Nah Tapi Yang Paling Mendekati Adalah Yang D Gitu Oke Ini Tidak Terlalu Sulit Ya Pokoknya Kalian Ingat Aja Kalau Misalkan Kalian Masih Ragu Eh Ini Yang Diarsir Yang Diarsir Bahwa ini Lebih dari Atau Kurang dari Kalian Bisa Cek Salah Satu Titik Biasanya Akang Ngeceknya Di Titik 0 0 Gitu Oke Sekalian Sampingnya Kan Di sini Himpunan H Himpunan Itu Kita Pernah Bahas Bukan Bahas Kalian Pernah Mengerjakan Di LS Di Sana LS Akang Sudah Masih Video Cara Mengerjakan Himpunan Tapi Itu Sebenarnya Adalah Sebenarnya Kalau Akang Mengerjakan Soal Himpunan Itu Tidak Pernah Pake Cara Yang Di Video Akang Pakainya Cara Ngebayangin Akang Dibayangin Di Kepala Cuma Kalau Akang Kalau Akang Ngebayangin Kan Akang Tidak Bisa Mentransfer Pikiran Akang Ke Kalian Kan Susah Maka Dari Untuk Bahasa Universal Supaya Mudah Dipahami Oleh Semua Orang Kita Bantuan Cara Yang Kemarin Yaitu Pake Penomoran Nah Disini Kita Akan Kerjakan Pakai Itu Dulu Langkah Pertama Kita Nomori Daerah Yang Ada Pada Gambar Nomornya Terserah Kalian Dari Mana Juga Bebas Akang Dari Luar Misalkan Ini adalah Satu Terus Ini adalah Dua Sini Tiga Dan Sini Adalah Empat Oke Terus Kita Cek Daerah Yang Diarsir Ini Memiliki Angka Berapa Yang Diarsir Satu Dan Satu Dan Satu Dan Empat Bener Berarti Nanti Kita Cek Semua Opsi A Sampai E Yang Hasilnya Satu Komah Empat Kang Nanti Ngeceknya Kalau Ini Lama Ngeceknya Gini Ngeceknya Dari Mulai B C D A Jadi Kalian Ngurutinya Dari B Dulu C D E A Dan Seterusnya Kayak Gitu Nah Eh kok B C D A C C B D A Dari C Kang Kan Cantik Banget Sorry Kebalik Kok kebaliknya C B Oke Karena C C itu Tengah Tengah Oke kita C C dulu C C disini Adalah C Komplemen Komplemen Maksudnya Apa Komplemen Yang bukan Yang bukan Anggota C Yuk Yang bukan Anggota C Angka berapa Aja Yang bukan Anggota C Satu Dua Satu Dan dua Saja Empat Empat itu masih Anggota C Hati-hati Terus Ini dikurangi Oleh B B itu Anggotanya berapa Aja B Dua Dua Ambil Empat Bener Terus digabung Dengan B Iris C B Iris C Angka berapa B Iris C Empat Nah disini Kalau kalian ada Pengurangan Sama gabungan Atau irisan Yang harus kalian Dahulukan adalah Yang irisan Atau gabungan Dulu Pengurangan Itu terakhir Kayak gitu ya Oke Berarti dari sini Kita dapat Satu Koma Dua Dikurangi Dua Koma Empat Digabung Empat Berarti hasilnya Berapa 2,4 Ya bener Tetap 2,4 Empatnya Tidak Double Tetap Satu Aja Nah sekarang Disini tinggal Satu Dikurangi Dua Dikurangi 2,4 Nah kalau Pengurangan Kita hanya Fokus pada Bagian yang Depan Saja Terus Kalau ada Komponen Yang sama Hilang Berarti disini Hasilnya Tinggal Berapa Satu 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 Saja Karena yang menjadi Fokus kita adalah Yang di depan Bukan Yang di belakangnya Kayak gitu Jadi empatnya Gak ngikut Cuma Anggota yang Didepan aja Yang dikurangi Yang ikut Disini duanya udah hilang, karena udah sama. Kayak gitu ya, hati-hati. Hati-hati. Pengurangan tuh selalu gitu ya, yang di depan doang, yang jadi fokus kita. Kayak gitu. Nah, ini berarti jawabannya 1. Padahal yang kita mau adalah 1,4. Berarti opsi C bener atau salah? Salah. Bener, salah. Nah, kalau B, setelah kita cek C, C-nya salah. Berarti kita belajar ke B. Kita cek B yuk, di cek B-nya. Oke, B. Ini B gabung C, tapi ada apa stroke-nya? Yaitu komplement. Berarti selain B dan C. Coba, selain B gabung C, angka berapa aja? Satu. Satu, bener. Terus digabung dengan B iris C. B iris C, angkanya berapa B iris C? Empat. Berarti satu digabung empat, anggotanya jadi? Satu. Satu koma empat. Nah, ini sesuai ya sama yang mau kita cari. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Mungkin kalau kalian bilang, ah, Kang, itu kelamaan. Ya, memang. Kalau misalkan ini, kalian kan harus cek satu-satu. Jadi, mungkin akan lebih lebih lama. Cuma, kalau kalian memang benar-benar tidak bisa membayangkan bulatan-bulatan ini, akan lebih baik kalian meng, apa ya, kalian fokus pada cara seperti ini. Kalau kalian banyak latihan, insya Allah nanti pasti akan lebih cepat dalam menghitungnya. Kayak gitu. Nah, karena ini tuh maksudnya ya, ketimbang nanti kalian di soal seperti ini tuh ngarang, mending kalian ambil waktu lebih lama, tapi pasti benar. Gitu loh. Oke. Next, nomor berapa? 14, Kang. 14. Ini tuh tadi nomor 12, kan? 14 yang ini, yang kotak ini? Yang ini ya? Ini. Ini kan ya? Iya, Kang. Oke. Di sini, diketahui persegi panjang dengan sisi 4. Ditanya perbandingan luas daerah yang berwarna gelap atau yang diarsir terhadap luas daerah persegi. Kalau kalian mendapatkan soal seperti ini dan cuma ditanyakan perbandingannya, kalian tidak perlu mencari luasnya secara langsung. Tinggal kalian modifikasi aja bikin garis-garis bantuan pada gambar ini. Nah, bikinnya gimana? Kalau Kang bikinnya kayak gini nih. Oke. Kang bikin garis bantuan seperti ini. Oke, berarti sekarang segitiga yang diarsir ada berapa? Tiga. Tiga. Totalnya ada berapa totalnya? Segitiganya? Selesai. Gitu. Udah selesai. Jadi, kalian jangan terkecoh sama ini. Jangan terkecoh sama 4 cm-nya. Kebanyakan kalian terkecoh sama ini jadi kalian pengen ngitung gitu loh. Oh, ini luas perseginya adalah 16. Terus nanti kalian pasti akan ngitung yang diarsir ini. Pasti nanti pakai, kalau nggak pakai ini, yang besar ini dikurangin kecil atau kalian malah pakai trapezium. Kayak gitu. Itu akan sangat memakan waktu lama. Pokoknya, kalau ditanyakan perbandingan saja, kalian langsung modifikasi aja gambarnya. Kayak gitu ya. Bikin garis-garis bantuan untuk mempermudah kalian. Dan tinggal kayak gini aja. Kayak gitu. Dan di sini akan kasih saran. Hati-hati juga di soalnya. Kadang di soal itu yang ditanyakan adalah diarsir dibanding totalnya atau kadang yang ditanyakan itu ini. Diarsir dibanding sama yang tidak diarsir. Kayak gitu. Coba, kalau untuk soal ini misalkan akan ganti jadi berapa perbandingan luas daerah yang diarsir dan tidak diarsir. Berarti jawabannya berapa? Yang diarsir berapa segitiganya? Tiga. Yang nggak diarsir? Lima. Lima. Jawabannya ini ya. Jadi kalian harus hati-hati juga membaca soalnya. Gitu. Ingat ya, pokoknya kalau dapat soal seperti ini kalian harus modifikasi aja. Tambahin garis-garis bantuan. Oke. nomor berapa lagi? 15, Kang. 15. ya, 15. 11. 11. Oh, yaudah. Oke. Ini. Kita suruh menentukan besar 2X. X itu yang ini ya. Kita nanti cari dulu X-nya berapa. Oke. Gini. Kalau kita lihat di sini, ini kan sudut ini saling berpelurus ya. Ini juga berpelurus. Kalau berpelurus itu berarti totalnya berapa sudutnya? 16. 16. Benar. Oke. Berarti kalau di sini 73, berarti sebelah sini ya berapa sisanya sebelah sini doang? 17. Benar. Nah, kalau di sini 57, berarti sebelah sini berapa? 1, 2, 3. terus di sini kita fokus pada segi 4 sembarang ini. Total sudut pada segi 3 sembarang ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Sudut pada segi 4 itu totalnya ada berapa sih? kalau segi 3 kan 180. Kalau segi 4 berapa totalnya? 360 bukan 30. Benar, 360. Mau bentuk apapun ya, mau persegi, mau persegi panjang, mau jajar genjang, atau mau trapezium, itu semuanya jumlah sudutnya pasti 360. Kayak gitu. Yaudah, berarti kita bisa cari sudut yang ini ya. Kita bisa cari sudut yang ini dengan cara 360 dikurangi 85 dikurangi 107 dikurangi 1, 2, 3. Nanti kalau kalian hitung, sudut di sebelah sini ini besarnya adalah 45. Ingat, ini belum selesai. Yang ditanyakan itu adalah yang X-nya. kok nggak masuk sih? Oke, di sini 45. Berarti X-nya berapa? X-nya? 135. 135. X-nya 135. Berarti kalau 2X-nya berapa? 270. Iya, 270. hati-hati ya. Di sini banyak yang terkecoh. Oh, udah dapet X-nya. Langsung ambil 135. Hati-hati. Kayak gitu. Karena di sini ditanyakan adalah 2X. Oke, nomor berapa lagi? Sebelahnya, Kang. Oke, sebelahnya. Oke, sebelahnya. Jika A tidak sama dengan 4 dan A tidak sama dengan minus 4 maka bla-bla-bla yang senilai adalah kayak gitu. Kalau kita disuruh mencari yang senilai berarti tinggal kita sederhanakan saja bentuk yang ini. Kita sederhanakan. Di sini kita punya 2A kuadrat ditambah 5A dikurangi 12 dibagi sama 16 minus A kuadrat. Kalau kalian dapat yang kuadrat-kuadrat seperti ini berarti kalian coba dulu faktorkan bisa atau enggak. Oke, yang paling mudah kita faktorkan bagian bawahnya dulu. Oke, yang di bawah difaktorkan jadi gimana? X minus 4. Mana X? X A. Oke, A-nya belakang. Hati-hati. 4 minus 4. 4 minus 4. Kayak gitu. Terus yang di atas faktorinya gimana? Gampangnya gini dulu. Oke, di sini kan yang depan adalah 2A. Berarti kita tulis ya. Berarti yang 1 adalah 2A, yang 1 adalah A. Terus gini, ini kan di belakang dikali harus 12. Kan 12 itu bisa 1, 12, bisa 2, 6, 3, 4, dan seterusnya. Tapi dilihat, dilihat di opsionnya, semuanya pangkatnya pangkat 1. Berarti nanti harus ada yang dicoret sama yang di bawah. Yang di bawah, yang muncul angkanya angka berapa? 4. Berarti kombinasi yang akan kita pakai angka berapa? 4. 3 dan 4. Benar. Terus, menurut kalian, 4-nya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kanan. Di kanan. Benar. Kenapa di kanan? Karena angka 4, kalau dilihat yang di bawah kan tadi harus ada yang dicoret. Angka 4 ini mengikuti yang A doang. Berarti angka 4-nya ada di sini. 3-nya di sini. Terus. Kang, menentukan plus minus-nya gimana? Kita lihat. Di sini yang ditengahkan tandanya apa? Berarti kita cari ini. Biasanya ngeceknya adalah yang depan sama belakang sendiri, tengah sama tengah. Coba 2A dikali sama 4. Sama 3 kali A. Lebih besar yang mana? 2A kali 4. 2A kali 4. Berarti sini yang positif. Ngikutin yang ini. Kayak gitu. Jadi ngikutin itu. Kalau ini yang positif, berarti yang besar itu adalah yang positif. Nanti kalau misalnya sini tandanya negatif, berarti yang lebih besar adalah yang negatif. Kayak gitu. Berarti sini adalah yang negatif. Sekarang di sini ada yang bisa kita coret enggak? Ada. Ada. Benar. Di sini. Jangan kaget ya. Ini tuh A tambah 4. Ini 4 tambah A. Itu tuh sama aja ya. Cuma tukeran doang. Berarti ini bisa kita coret. Kita coret. Berarti sisanya adalah tinggal 2A minus 3 dibagi 4 minus A. Coba kita cek di option. Ada enggak? Ada. Ada. Yang mana? D. Yang D. Yang D. Yang D ini bawahnya A kurang 4. Bukan 4 kurang. Nah, hati-hati lihat optionnya juga. Nah, di sini enggak ada option yang memenuhi jawaban kita. Kalau tidak ada, dicoba. Kalian kalikan dengan minus 1 per minus 1. Berarti hasilnya adalah 3 dikurangi 2A dibagi A minus 4. Sekarang ada enggak optionnya? Ada. Yang apa? Yang mana A, B, C, D, E? Yang apa? Bener. Kayak gitu. Hati-hati ya. Di sini memang sengaja dibikin A sama 4 itu supaya kalian terkecoh. Biar kalian pada tidak teliti ngeliatnya antara A sama 4-nya. Kayak gitu. Oke. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kayaknya. Segi 3. Yang mana? Segi 3 mana? Yang sebelumnya. Yang tadi. Oh ini ya. Oke deh. Nah di sini manakah ukuran berikut yang dapat membentuk segitiga? Gampangannya syaratnya adalah kayak gini. A ditambah B lebih besar dari C. Ini udah urut ya. Ini adalah A, B, C. Coba. Untuk pernyataan 1 bisa enggak memenuhi syarat ini enggak untuk nomor 1? Enggak. Mana enggak? Eh iya. Iya. Ini iya. Terus yang kedua memenuhi syarat ini enggak? Iya. Memenuhi. Iya. Yang ketiga memenuhi syarat ini enggak? Iya. Yang keempat memenuhi syarat ini enggak? Enggak. Enggak. Karena kan di sini di jumlahnya ada 31. Ini 31. Harusnya kan sama dengan ya. Tapi karena di sini tidak ada sama dengannya berarti 4-nya tidak memenuhi. Yang benar berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3 benar optionnya apa? A. A. Oke deh. Paling sampai sini aja dulu ya. Kita harus manfaatkan waktu buat foto. Ah benar nih. Baru akan mau ngomong zam-zamnya udah ngecat. Oke. Yuk kita foto yuk. Kalian hidupin lah videonya lah semuanya lah. Bentar kan. Bentar kan. Ya sok-sok. Zabrami kamu di mana? Kok beda background-nya? Biasanya enggak di situ. Tadi tuh laptop-nya ngadat jadinya pakai HP. Oh. Enggak apa-apa. Oke. Aziza, Sawitri, Nurfadillah bisa dihidupin? Seperti saya. Wah. Ini Nurfadillah berarti kamu pakai. Oh. Habis mahiripan kok ya? Iya, Kak. Oke. Tapi bilang, Kang, aku jaringannya lagi kurang stabil jadi enggak bisa nyalakan kamera. Oke, Sawitri. Aziza bisa enggak nyalakan? Oke. Yuk. Ada gaya barengan. Kan kalian tiga nih. Ipa tiga. Mau gimana? Tiganya. Tiga gimana? Tiga. Tiga-nya mau gini. Tiga-nya mau gini. Mau gini. Gini oke. Gini aja. Boleh lah. Boleh. Yuk semuanya gini yuk. Nanti akan screenshot. Hasya. Oke. Hasya. Hasya nge-freeze. Hasya. Ya, Hasya. Hasya. Apakah Anda masih di sana? Pegel tangan lama-lamanya. Iya, Kang. Capek. Hasya. Aduh, Hasya-nya nge-freeze mas Yan. Nge-like. Hasya. Hasya, gini yuk. Gini. Hasya. Yuk, yuk. Pasang yuk. Hasya udah nge-ah. Oke. Yuk. Pasang semuanya yuk. Oke. Lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Kang send dulu ke WA kalian. Ke grup kipa tiga. Bentar. Pokoknya tiga kali aja kita foto ya. Kang gini dong. Biar lucu. Bentar, bentar. Gimana, gimana? Gimana? Gini. Cibi, iya. Kalau gini, Akang mencet print screen-nya gimana? Oh, iya. Tidak apa-apa. Kalian gitu, Akang satu aja deh. Akang satu aja deh. Boleh lah yuk. Aku yang mencet. Aku yang mencet. Siapa? Samitri yang mencet. Akang dua tangan. Akang dua tangan. Oke, boleh deh. Kamu pakai laptop kan, Samitri? Iya. Oke, yuk. Yuk, gini yuk pasannya, yuk. Satu, dua, tiga. Bentar, Asya belum ini, Samitri. Bentar. Asya. Ayo, ayo. Satu menit lagi. Ayo, ayo. Ayo, satu menit lagi. Ayo, Asya. Ayo, Asya. Yuk. Satu, dua. Eh, satu, nanti dulu. Nanti dulu. Nanti, nanti. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, sekarang satu kali lagi. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas kalian, terserah mau gimana. Yuk, gaya bebas. Gaya bebas yuk. Siap, gaya bebas ya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Senyum. Oke, bentar. Akang, send dulu ke WA kalian. Oke, bentar. Akang tadi mikirnya. Sekali lagi deh, kita kayak foto studio. Satu, dua, tiga. Ah, gitu ya. Iya, kan. Manggap ya. Oke. Manggap ya. Semuanya manggap ini. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Pokoknya meskipun kita agak di foto studio, bisa lah, kita lah bikin-bikin sendiri lah ya. Iya, kan. Yaudah, karena ini kita pertemuan terakhir. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menemani Akang berbincang-bincang ria, ngotret-ngotret sana-sini. Terus, maaf juga kalau selama kebersamaan kita, selama empat minggu ini, banyak, Akang banyak salah. Mungkin dalam penyampaian, atau mungkin dalam bercandanya, kadang terlalu berlebihan. Terus mungkin dalam pas, pada saat ngajarnya kurang jelas mungkin. Atau kalian masih kayak, ah, Kang Tomi apa sih ngomongnya berlibet banget dan sebagainya. Akang mohon maaf seterus-terusnya. Nah, terus Akang doakan semoga kalian semua besok lancar sampai UTBK-nya. Pas UTBK-nya diberi kemudahan, diberikan nilai yang terbaik, sehingga bisa masuk ke pilihan satu dan pilihan dua. Tapi nggak berakhir di situ juga. Semoga kalian nanti pada saat masuk di perkulihannya, kalian juga bisa nyaman di tempat itu, di jurusan yang kalian mau dan kampus yang kalian idamkan. Terus kalian juga bisa berprestasi di sana. Nah, terus jangan lama-lama ya di kampusnya ya, cukup empat tahun aja. Jangan lama-lama, udah. Cukup empat tahun itu udah lama. Oke? Nggak usah lima tahun, jangan sampai lima tahun, enam tahun lah. Cukup, empat tahun aja cukup. Empat tahun lebih baik, kayak gitu ya. Jadi kalian, semoga aja di perkulihannya juga kalian bisa, bisa tetap, apa ya. Kalau bisa silaturahminya juga tetap jaga. Kalian grupnya, kalian nggak usah left group, biarkanlah grup itu di sana, kayak gitu. Mau nanti tiba-tiba, siapa tahu kan nanti tiba-tiba kalian ada yang satu kampus mungkin, kayak gitu-gitu. Terus satu kosan mungkin nanti juga bisa, kayak gitu-gitu ya. Jadi pokoknya akan ngedoakan sebuah kalian semuanya sukses seterus-terus-terus-terusnya. Terus, besok kalau suatu saat nanti, kan kita belum pernah ketemu in person ya, langsung gitu kita belum pernah. Besok suatu saat nanti, entah kapan, kalau kalian ketemu sama Akang, kalau kalian ketemu sama Akang, di mana, di antah-berantah, kapanpun itu, jangan ragu untuk nyapa ya. Sapa aja, kan Tommy, Kak Tommy, dan sebagainya. Nanti kalian bilang aja, Kak, aku ini dari LC kelas ini. Insya Allah nanti Akang pasti ingat kok sama-sama kalian, kayak gitu. Pasti Akang ingat sama kalian semua, kayak gitu ya. Jadi jangan segan-segan untuk nyapa. Terutama kalau yang, mungkin yang di Bandung dan sekitarnya, mungkin kan chance kita buat ketemu akan lebih tinggi ya. Tapi buat teman-teman yang jauh-jauh, belum tentu juga. Siapa tahu nanti tiba-tiba Akang traveling kemana, terus ketemu, kayak gitu kan. Bisa jadi kan ya, kayak gitu. Jadi pokoknya jangan sampai silaturahminya terputus di sini aja, oke? Oke. Kalau kayak gitu, terima kasih. Akang tutup. Ya, kenapa? Akang orang mana emang? Aslinya, kalau Akang aslinya dari Magelang, Jawa Tengah, Barobudur. Oh, aslinya dari sana. Nah, tapi sekarang Akang masih di Bandung. Cuma ya, Akang pasti akan, nggak tahu lah, Akang tidak tahu hidup akan membawa Akang kemana. Mungkin bisa keliling Indonesia atau bahkan keliling Indonesia, nggak tahu ya. Pokoknya ya, sama satu lagi Akang berpesan sama kalian, kalian jangan pernah berhenti berharap ya. Kalau bisa, kalian besok kuliahnya setelah S1, kalau bisa ya, kalian coba teruskan ke S2 dan seterusnya. Karena sekarang aja ibaratnya S1 itu buat nyari kerjanya, itu udah termasuk susah gitu. Apalagi di jaman kalian besok pada saat lulus ya, pasti untuk S1 itu masih kurang. Akang pengen banget kalian tetap berharap terus, belajar terus, jangan sampai pernah bosen, jangan sampai lelah untuk belajar. Oke? Oke, Kak. Oke, kalau kayak gitu, ya sama-sama. Kalau gitu Akang pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat-sholatnya, sholat sunnahnya, minta tolongan, minta dipermudah oleh Allah SWT. Karena bagaimanapun juga, kita hanya bisa berusaha dan Allah yamanan tukar. Oke? Mungkin, ini ada yang bisa screenshot nggak? Coba tolong screenshot terakhir nih. Bisa, bisa. Aku, aku. Tapi nyalain semua, nyalain semua. Nyalain semua dong. Ini kan ada tiga, ada tiga ya. Ada tiga, ada tiga. Tapi laptop tidak beda kan nanti kan? Siapa aneh? Ayo, Kang. Nanti, nanti. Foto, hayu, foto, hayu. Tiga, spesialnya tiga. Kan ada tiga, ada tiga ini kan? Hayu, foto, hayu, foto. Nyalain dulu semua. Oh iya bener, aku juga harus nyalain ya. Hayu, foto, hayu. Oh, ada yang mau ikut sebelah sana. Tapi gini ya, kalian kan disini dibagi jadi tiga. Halo Rian. Jadi, jadi kalian, posenya agak lama ya. Jangan pegel-pegel. Karena kita nggak tahu. Jadi, kalian posenya kalau Akang belum bilang stop, tetap posenya terus sampai pegel. Terserah. Baiklah. Parah, aduh. Baiklah. Siapa, siapa? Poto Akang aduh. Demi foto, demi foto. Saatnya mencari foto, Aib. Eh, kamu ngeaktifin juga Rian. Jangan ngomong-ngomong sama kamu. Iya, Pak Rian. Ngeaktifin kamu. Aktifin, Pak. Ayo, ayo. Nyalain. Ini siapa yang belum nyala, nih? Oke. Yang nggak diaktifin, kiki aja, kiki. Jangan dong. Sadira. Eh, ini Rian apa, Sabat? Sadira belum nyala, ini. Yuk, siapa lagi ini yang belum? Rian Sabat itu nggak laku. Trinita, Trinita. Sawitri. Ada yang Sabat. Aneh. Nanti Kang Fajar yang Sabat. Udah, Kang. Udah semua. Udah semua. Udah semua. Sawitri, Sawitri. Sawitri. Belum, Sawitri. Sinyalnya paling nggak bisa, Kak, teh. Wow, orang sampai sekali. Jangan lupa orang kami. Trinita, Sawitri. Iya, Pak. Aku takut mati. Cepetan foto. Ayo, ayo, ayo. Cepet. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Trinita sama Sawitri. Terserah, ini gayanya gaya bebas, ya. Gaya bebas. Gaya dong. Lompat, lompat. Semua lompat. Oke. Ayo, ayo, ayo. Bentar, ya. Bentar, tahan. Tahan, tahan. Jangan ada yang nge-cet. Iya, Sawitri. Iya, Sawitri. Iya, iya. Iya, Sawitri. Iya, Sawitri. Iya, Sawitri. Oke, saya yang tiga. Satu, dua, tiga. Tahan. Bibi kering. Belum, belum. Soalnya kan ada tiga page ya. Saya text buruk. Tahan, tahan, tahan. Tahan. Itu Tessa suruh tahan-tahan kenapa. Tahan, tahan. 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 kalau gini siapa yang foto nanti siapa yang foto oke oke udah ya ya terima kasih banyak dari ketua adegan oke sampai ketemu di besok masih maaf mohon maaf ingin merusak rasa mohon maaf ini mas kaya lagi masih ada teo jangan lupa teo terakhir dan masih ada webinar ya dari Kang Fajar Kang Fajar itu ya trik gitu buat nembak ya Bapak aku Kang Fajar Bapak aku oke terima kasih semuanya selamat sihat ya ditutup Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye 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 pokoknya udah di setengah nyampe di setengah selamat selamat